Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas bro mas geng mas guest bersama lagi dengan channel Dhani AR pada kesempatan kali ini kita akan terbang di area Kali Gwe Jalan Yos Sudarso ini di proyek tol Semarang Demak paket 1 seksi seksi 1 paket A sorry mas bro nah kita akan terbang di atas trase atau jalur yang nanti akan dilalui jalur elevated tol Semarang Demak ini yang nantinya akan dijadikan akses menuju tol laut dan akses menuju interseng Kali Gwe Mas Bro Nah kita lihat apa yang ada di bawah ini mas geng nah alat-alat ini adalah alat-alat yang digunakan untuk membuat fondasi dari abutmen atau tiang penyangga Girder Mas Bro ada yang berbeda disini untuk fondasinya khusus tiang ini menggunakan fondasi burpail ya Mas Bro berbeda dengan yang lainnya itu adalah tiang panjang berupa paku bumi nah paku bumi nah yang ini adalah burpail ini merupakan perlengkapan alat-alatnya yang digunakan nah yang tinggi itu adalah alat burnya Mas geng kita juga bisa melihat dan menyaksikan tiang-tiang penyangga ini tapi masih berupa tiang belum ada kepala atau peer headnya Mas Bro ini tiang nomor berapa ya saya kurang paham untuk itu nah sepertinya di tengah ini masih ada satu lagi tiangnya soalnya jaraknya itu masih terpauh jauh sebelum utron atau jalur putar belik ini nah untuk di tempat keren itu masih ada satu tiang lagi soalnya itu masih ada tiang-tiang panjang yang tersedia belum ditancapkan nah ini kita akan menuju ke ujung seksi satu paket A ini ujungnya di sini Mas geng di file cap yang baru ini file cap yang baru pemasangan besi-besi ini coba kita akan zoom untuk lebih jelas ini ukurannya sangat besar ya Mas Bro kemungkinan ada 5 sampai 8 meteran ini ukurannya nah itu terlihat orang-orang yang berjalan sebagai perbandingannya dengan file cap ini full besi dan kita juga melihat box box girder yang nantinya digunakan untuk gelagar jalan elevated di area ini nah untuk di depan itu adalah paket 1B berupa tanggulaut interceng tanggulaut dan interceng kali GW oke kita kembali lagi untuk melihat alat-alat ini nah itu terlihat jejeran tabung-tabung fungsinya untuk apa ya Mas Bro mungkin disini ada yang tahu bisa tulis di kolom komentar nah ini alat-alatnya sangat banyak entah kenapa yang di tiang ini fondasinya menggunakan burpel tidak menggunakan tiang pancang berupa paku bumi nah untuk pengambilan videonya ini saya jam 7 pagi ya Mas Bro belum ada kegiatan pengerjaan proyek oke kita akan kembali ke selatan melihat yang ke arah jembatan tol kali GW ini ada satu lubang gelian untuk pembuatan pelcapnya ini masih dalam tahap pembersihan lantai kerja yang paling bawah Mas Bro ini adalah tiang kedua dan tiang kesatunya yang masih proses pemancangan ini disini kita juga bisa melihat arus lalu lintas para pekerja yang sedang menuju ke tempat kerjanya ya Mas Bro ini adalah steelbox girder steelbox girder yang nanti digunakan untuk jalur elevated yang jaraknya itu sekitar 50 meter ke atas ya Mas Bro soalnya ini sangat panjang nih nah itu adalah jembatan tol kali GW oke ya Mas Bro setelah